Dan informasi selanjutnya, kali hitam, bau dan pastinya merusak pemandangan kota, apalagi lokasinya berdekatan dengan Wisma Athlete Asian Games. Dan pagi ini kita akan sapa Enda di sana nih Ben, karena untuk mengetahui apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemprov untuk menangani bau di kali hitam. Enda, silakan. Iya, selamat pagi Tinda dan juga Ben, benar banget nih ya. Ini jelang Asian Games 2018 yang berlangsung 18 Agustus sampai 2 September nanti. Ini Pemprov DKI juga membenahi beberapa hal. Salah satunya ini terkait dengan pemondokan para atlet yang akan datang dari berbagai negara nantinya. Tentu ini berada di Wisma Athlete Kemayoran Jakarta Pusat. Dan yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika ada bau tidak sedap yang menyeruak ke dalam ruangan-ruangan di Wisma Athlete tersebut. Nah, ini berasal, bau tersebut ini berasal dari kali hitam yang berada tepat di belakang dari Wisma Athlete. Dan bahkan katanya ini bau ini sempat tercium bahkan hingga ke bagian kafetaria yang berada di bawah dari Wisma Athlete tersebut. Dan memang kalau pagi ini kalau bisa saya rasa-rasakan begitu ya, ini masih tercium ada bau tidak sedap dari kali hitam. Namun sebenarnya ini tidak sepekat begitu ya daripada hari-hari sebelumnya. Ini juga dikarenakan karena beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipasi agar bau ini nantinya tidak mengganggu para atlet yang datang. Salah satunya adalah dengan memasang jaring berwarna hitam sepanjang sekitar 689 meter. Ini dari jembatan Mato yang berada di sebelah sana hingga ke sana yang berada di jembatan Jubilee School. Ini tujuannya pemasangan dari jaring ini untuk mengurangi paparan sinar matahari langsung kepada air yang ada di kali hitam ini. Tujuannya agar tidak terjadi evaporasi di mana nantinya kalau misalnya terpapar langsung maka air akan surut kemudian lumpur akan naik sehingga mengeluarkan bau. Nah diharapkan dengan adanya jaring ini maka tidak akan terjadi hal tersebut. Upaya lain yang juga dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ini adalah dengan sistem nanobubble. Ini seperti yang terjadi di Singapura begitu. Ini dilakukan dengan menggunakan alat yang ditaruh di dalam air dan nanti akan mengaduk air tersebut sehingga air yang berada di sekeliling daripada alat tersebut akan bersih. Nah ini tujuannya diharapkan juga bisa mengurangi bau. Dan selain itu upaya lain juga dilakukan yaitu dengan memasang aerator. Nah aerator ini setidaknya sudah ada dua buah yang dipasang di Danau Suntar dan di mana Danau Suntar ini merupakan sumber utama begitu ya daripada air yang mengalir di kali hitam ini. Dan diharapkan dengan pemasangan aerator tersebut yang dipasang di bagian atas ataupun permukaan air ini akan mengeluarkan gelembung-gelembung ataupun buih-buih putih sehingga nanti membuat air yang ada di sekelilingnya menjadi bersih dan tidak mengeluarkan bau tidak sedap begitu. Dan sebenarnya ini upaya yang dilakukan ini dari mulai pemasangan jaring kemudian nanobubble kemudian aerator juga ini dilakukan sebenarnya dalam sementara saja karena nanti setelah ASEAN Games kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan nantinya akan dilakukan pembersihan secara permanen di kali hitam ini. Sementara kita kembali ke Ben dan juga Twinda. Terima kasih.